Intensitas hujan yang masih tinggi menyebabkan banjir menimpa sejumlah lokasi. Kondisi ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap distribusi sembako. Dengan alasan tersebutlah pada Sabtu 13 Januari 2024, Penjabat Bupati Indra Girilir Herman didampingi unsur Forkopimda, asisten SEDDA dan pejabat terkait lakukan infeksi mendadak untuk meninjau harga sembako. Ada pun lokasi sidak yang dikunjungi penjabat bupati yakni Agen Telur Malagas, Pedagang Cabai di Pasar Selodang Kelapa, PT Janji Setia Jalan Jenderal Sudirman, PT Indomarko Jalan Haji Sadri, dan Bulog Cabang Tembilahan. Dari hasil sidak, penjabat bupati menemukan bahwa harga sembako di Indra Girilir masih tergolong stabil dan stok barang masih tercukupi. Sedangkan adanya laporan masyarakat tentang kelangkaan gas LPG 3 kg, Herman sebutkan hal ini karena gangguan transportasi. Untuk itu, kedepannya pemerintah Kabupaten Indhil akan turut mengawasi aktivitas distribusi barang. Dalam rapat masalah tim mengendali inflasi daerah, kita hari ini melihat di lapangan, apakah memang gara-gara yang menghabiskan beberapa penjana alam, seperti baju yang ditelawar, masih juga dilewat jalur taluk kuatan. Alhamdulillah sampai hari ini harga-harga sembako masih tetap stabil. Tidak adalah pernaikan secara sekitikan seperti seminggu-seminggu sebelumnya. Nah kita berharap dalam beberapa minggu ke depan, perusahaan ini tetap stabil seperti ini. Itu terutama masalah sembako mulai dari telur. Telur itu dibayar kemudian diambil harga Rp. 4.000, di jual di sini Rp. 48.000. Sedikian kedaikan harga Rp. 4.000 itu masih harga yang wajar lah, karena mungkin banyak pekerat potasi dan lain sebagainya. Pada momen yang sama, penjabat bupati yang sempat melihat situasi pasar selodang kelapa akan mendatangkan tenaga ahli untuk mendiskusikan terkait bangunan pasar yang terletak di tepi sungai Indragiri tersebut. Nirma Redisa dan Edy Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.